Hai guys, hai hai hai, jumpa lagi sama aku, Ami Jangan lupa ya, di subscribe, like, komen, and share juga kalian Mantap Oke guys, di video kali ini aku mau Shopee haul lagi Tapi sebelum itu aku mau ngajak kalian belanja-belanja dulu Di toko aku, di toko yang ada di kota aku Aku mau belanja-belanja sesuatu lah pokoknya Buat nambahin Shopee haul aku juga Oke, langsung aja kita ke TKP Go Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 tapi ini cantik dong kan guys ini dia belanjaan aku jadi ini aku yang beli di shopee gitu nah dan ini yang aku beli di toko jadi mall di tempat aku oke kita unboxing dulu ini paketan aku yang dari shopee ini udah lama banget tapi baru sekarang aku mau buka sebenarnya aku udah mau buka dari kemarin kemarin cuma ini kayaknya dikit banget deh kalau mau bikin shopee haulnya gitu ya kan jadi aku sekalian aja belanja belanja buat perlengkapan ini juga nanti dan sekalian kan biar lebih banyak lah oke langsung aja kita buka ada lagi ada lagi nah ini dia guys tuh aku pesan ini itu dari toko Unifold jadi pengirimannya itu dari Surabaya ya guys oke kita review oke ini dia barang yang pertama jadi ini itu namanya hijang tempat buat naro-naro foto-foto gitu yang lagi kekinian saat ini ya pak nanti aku kasih lihat contohnya kesehatan di sini ya jadi harganya itu 23 ribu ya gak nah jadi ukurannya ini ini 35 dikali 52 cm ya bahannya ini dari besi nah ini bahannya besi ya kayak gini contoh fotonya ada kayak gini dan juga dikasih ini tuh lihat gak situ ada buat nyantelnya kayak gitu ada 4 ini dapat 4 ya oke kayak gini aja sih ini kelas bisa sering lihat di shopi hallnya orang lain oke sempat nah ini dia barang yang selanjutnya jadi ini itu namanya rak dinding besi serbaguna bisa juga rak dinding dapur dan juga bisa untuk dekorasi kamar ya tuh seperti ini jadi harganya itu 20 ribu dan ini sama kayak tadi juga bahannya besi ya nah jadi ini ukurannya itu 35 dikali 11 dikali 15 cm nah seperti ini guys ini besinya di sini agak kecil jadi di sini agak besar di sini ada tempat cantolannya kayak gitu dan juga dikasih paku ya tuh warnanya itu ada putih sama hitam jadi aku pilih warna putih eh putih warna hitam nah ini dia barang yang selanjutnya jadi ini itu namanya keranjang rak bumbu dapur jadi ini tuh ukuran 24 cm ya guys jadi harganya 14 ribu tuh tempatannya seperti ini jadi bisa juga untuk naruh bunga untuk dipenjang padangan kayak gitu terserah layak terserah kita jadi ini warna putih aku pilihnya warna putih sama kayak tadi juga jadi di sini tuh agak kecil cuma di sini nya lebih besar sejauhnya sih kokoh lah ya mungkin catnya aja sih nanti gak tau dan juga dikasih ini dia tuh dan lanjut juga disitu aku juga ada beli dua keranjang besi kayak tadi juga untuk rak bumbu cuma ini ukurannya berbeda dan warnanya juga beda aku pilih satu warna hitam dan satu juga warna putih jadi harganya ini 16 ribu ukurannya 35 cm ya guys tuh seperti ini sama kayak tadi juga kalian mau lihat perbedaannya gak nah ini ini yang harga 14 ribu cuma 24 cm dan yang ini yang harga 16 ribu dengan 35 cm ya harganya itu gak jauh-jauh beda banget jadi aku sih lebih pengennya beli yang lebih besar ya cuma pengen lebih lucu aja jadi aku ambil kecil juga satu dan yang besar dua tuh itu perbedaannya kayak gini tuh ini yang 24 cm dan yang ini yang 35 cm kalau sejauh itu sih menurut aku aku lebih beli beli yang yang ini deh kan bedanya cuma 2 ribu doang terus jauh banget loh kayak gini cuma ini biar lucu aja oke dan yang terakhir aku beli dari toko ini ini dia tuh jadi ini tuh kalau gak salah aku beli di harga 10 ribu ya sebentar aku cek dulu ya ini namanya Ragan Raghantung Besi jadi harganya 10 ribu jadi semua besi besi tadi aku belinya di toko Unicollex Shop dan pengiriman itu dari Surabaya oke itu dia Shopee Haul kita sedikit aja barang-barang itu kita lanjut ke belanjaan aku yang tarik jadi ini itu aku ada beli di Minnesota dan juga di tempat lainnya cuma aku jadikan satu aja karena pep-pepnya ini besar banget oke langsung aja ke yang aku belanja yang aku beli di Minnesota tuh ini dia guys belum selihat gak sih nah tuh ini mereknya ini ya jadi ini itu Miniso Strike Box Duduk atau ini bisa di untuk tempat duduk ya maaf kalau menyebutnya salah gak gak pandai berbahasa asing jadi seperti ini ini contoh fotonya kayak gini oke langsung aja kita buka oke oke sebelum itu aku mau kasih tau dulu jadi harganya kemarin aku beli ini tuh di harga 99 ribu kalau gak salah kurang 1100 atau kurang 100 100 rupiah 99 ribu atau 99 eh pokoknya mau hampir 100 lah pokoknya kita genepin jadi 100 aja deh kayaknya ya terus oke kita lihat dulu jadi ini itu bisa di tempat buat duduk ya jadi ini tuh ada kapasnya kayak gitu nah jadi ini kan gak kanel gitu segera tuh dengar gak? kalian dengar tuh 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 nah ini bisa untuk tempat duduk kayak gitu tuh seperti ini aja sih dan ini juga tuh nah ini untuk lapisan dalamnya oke kita buka tuh seperti ini nah bahannya ini kain dan ini ini aku gak tau sih entah ini kayu kayak kayu sih gak tau mungkin kayu kali ya tuh cuma ini katanya bisa dibuat duduk gitu dan minimal 100 kg ya guys tuh kenet gak sih tuh boleh diduduk dengan berat 100 kg oke jadi ini dimasukin kayak langsung aja ya kita anu ini kita masukin kayak gini tuh tuh dan tadi aku masukin ke dalam biar dia lebih kebuka aja nah kemudian kita tutup deh begini tuh tuh guys bagus banget gak sih tuh jadi ini nanti bisa buat duduk aku di depan cermin oke lanjut barang selanjutnya jadi taraaa sesuai video aku yang tadi juga kalian udah nonton dan udah lihat dong jadi aku itu beli ini ini itu katanya disini sih namanya kue yang bisa berubah menjadi penganten untuk sebuah kejutan jadi disini ada pilihannya kayak gitu tuh ee dan kemarin aku pilih yang ini tuh aku pilih yang ini sebenernya yang pink ini lebih cantik tapi aku pilih yang ini karena aku suka warna kuning gitu oke kita buka aja ya jadi ini ini itu harganya aku maaf sebelumnya jadi ini tuh harganya segini tuh 119.900 sebelum diskon ya setelah diskon aku dapat diharga 47.000 aja taraaa tuh tuh nah jadi eh maaf sebelumnya aku lupa jadi ini tuh katanya ada ini jadi ini tuh ada 6 aroma dan berbeda-beda jadi aku pilih yang lemon ya guys tuh kalian lihat gak tuh jadi ini tuh ada aromanya kayak gitu ini pilihannya ada anggur, strawberry, tiramitsu, eh coklat sama karamel dan juga vanilla ya jadi aku pilih yang lemon nah ini seperti ini oke kita buka aja jadi ini tuh bisa dibuka kayak gitu taraaa dan ini dia guys jadi dapet sisir juga tuh kejutannya sih kayak gitu ahh gak tau lah ya aku lagi pengen aku pengen beli yang lucu-lucu gitu loh tuh tuh cakep gak sih ini guys ini camel banget nah ada kalungnya kayak gitu ada baju-bajunya gitu jadi disininya itu bolong kayak gitu ya guys nah tuh terus disini juga ada mahpatah-mahpatahnya begini sebentar aku mau pasang dulu nah ini dia guys tuh catik banget gak sih tuh jadi ini harganya 47 ribu ya jadi ini ada tutupnya kayak gitu ini plastik sih dari plastik kalau ini kayak karet gitu dan ini bisa kita tutup kembali ya guys seperti ini dan haha gak tau udah lagi pengen yang lucu-lucu aja kayak gitu oke lanjut barang yang selanjutnya jadi ini dia nah disini aku itu belinya di Gramedia aku gak tau sih ngomongnya Gramedia tak kayak gimana pokoknya disitulah di toko buku itu tuh jadi ini tuh harga normal harganya 78 ribu ya ini boneka juga boneka yang lucu juga dan aku tuh sebenarnya sudah pengen boneka ini dari sejak lama dan akhirnya kebeli juga sebenarnya pengen nunggu harga murah tapi gak murah-murah deh kayaknya nah seperti ini dalamnya kayak gini oke taraaa oke tuh cantik gak jadi ini tuh bahannya kalian denger gak sih ini itu kayak dibentuk kayak pake semen gitu loh guys tuh nah ini harganya masih ada nih tuh 78 ribu ya tuh jadi kakinya ini yang bikin lucu tuh kakinya ini guys tuh kayak gitu loh gak bisa ngomong apa-apa deh karena aku tuh udah pengen ini lama banget aku udah nyari-nyari di online online kayak gitu tapi gak ketemu akhirnya ya adalah aku beli di toko itu aja mungkin untuk yang orang yang biasa belanja dengan harga yang di atas sedikit mungkin harga segini sih biasa aja horit aja tapi untuk aku yang biasa belanja dengan harga yang em-em di bawah minim ini tuh lumayan mahal bagi aku tapi ya sesuai lah ya lucu banget dan bagus juga gitu nanti mau aku pasang di keranjang-keranjang aku tadi jadi ininya kakinya ini sih cuma dari tali sepatu gitu doang loh ya dan ini juga apa ini ya rendah-rendah kayak gitu sih oke guys segitu aja dulu video kita kali ini sampai ketemu di video selanjutnya ya terima kasih sudah menonton jangan lupa di subscribe like comment and share juga kalian mantap bye 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 terima kasih terima kasih terima kasih